Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, AIB Group 7. Jangan lupa like and comment channel Youtube kita. Sehat, sukses selalu, pemberdayaan ikan Kalimantan. Tetap semangat. Hari ini kita berusukan bawa tamu dari Jawa Timur. Jawa Timur sama Palangkan ya. Nah, untuk berusukan melihat budi kaya ikan di Sungai Asam. Tetap semangat. Tetap semangat. Nah, kita nyebang pakai yang rakit. Budi daya di Sungai Asam. Harus kena long PLN dulu. Budi daya di Sungai Asam. Ada S, ada S, ada S, ada S, ada S. Tempat nyakang Hamid. Nah. Dayak, dayak gunung jabuk. Gunung jabuk. Bisa, bro. Masa bayi ikat kaya tali kapal aja ya, sudah. Wih, ada betah lagi kaya tali kapal sedikitannya. Ada penukaran karung. Ada jual di sini. Jala di tempatnya Amang Anang dan Pak Hamid. Nah, di sini memakai pakan GS Galaxy Super, pakan apung. Jalan di sini ukuran 7x7. Putangkan panen empat bulan. Satu putangkan. Jadi, dalam satu tahun ada tiga kali. Tiga kali setahun. Di sini putangkan paling cepat. Sekarang pakan apung. Dulu Pak Hamid ini pakai pakan tenggelam. Sekarang pakai pakan apung Galaxy Super. Ini ikannya sudah mendekati panen. Putangkan empat bulan. Biasanya di sini sudah bisa dipanen dari bibit ukuran 57. Terima kasih telah menonton. Saat ini kita ada di Tambela. Nah, Tambela Angkaniaw. Di sini arusnya luar biasa. Karena itu masuk paling depan. Dari alingan waduk riam kanan. Di sini aksesnya rata-rata pakai mesin cheese atau produk. Ini rata-rata budidaya ikan nila. Ada sebahagian ikan emas. Ada sebahagian pakan apung dan pakan tenggelam. Dulu dua-tiga tahun yang lalu dominan dipegang pakan tenggelam. Saat ini hampir 60% sudah pakai pakan apung. Yuk ikuti terus perjalanan kita di Budidaya Ikan Kalimantan. Wah, kita melihat budidaya ikan di Tambela. Di sini rata-rata aksesnya memang pakai perahu. Nah, pakan cinta yang didudukin mas Ragil. Nah, bersama Pak Ragil. Nah, ini wilayah Tambela. Pakan GMT, pakan tenggelam untuk nila. Pakan GMT, pakan tenggelam untuk nilai ikan di Tambela. Takumlah.